Dan kalian harus tau boy, gue tuh nyesel banget pake BRQ kemaren Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Velok Terungkap Don't Update Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini tuh gue udah di jalan-perjalanan pulang dari OOTD Kebetulan mampir di daerah Mojokerto Ini sekalian gue mau ngambil salah satu mobil member dari Brio Kuning Indonesia Yang akan kita rombak mobilnya ya Padahal mobilnya udah RS, tapi katanya kurang puas Jadi mau dirombak sama gue Nah, sekaligus kita akan mengecek kira-kira kekuatan BRQ ya Apakah BRQ itu seirit itu? Nah, kalau misalnya performa nanti gue akan ngeceknya dengan cara lain Tapi sekarang gue mau ngecek tentang bahan bakat dulu Nah, ini kebetulan mobilnya sama Brio Kuning Dia masih standar Ini yang tipe RS, yang manual Nah, sekarang gue akan bikin ininya nol dulu odometernya Oke, tripnya udah nol Sekarang obri juga ya Obri juga bakal kita nol-in HP lu mana? Ini ya 2871 km Dengan bahan bakar 12,5 km per liter Ya Ini sekarang mau kita nol-in Oke, udah nol ya Tuh, udah nol Yang pasti kalian harus tau Kaki gue tuh gak sekolah Ya, kakinya bawanya pengen gaspol terus Kita akan langsung uji Kita bawa dari Mojokerto menuju Jakarta Kira-kira lebih irit mana? Obri-nya gue atau ini nih Brio RS yang akan kita romba nih Dari salah satu member Di Brio Kuning Indonesia yang ada di Mojokerto Yuk, kita berangkat langsung Oh iya Eh, ntar dulu Jangan cabut dulu Kita ke pembencian dulu, oke? Terima kasih telah menonton! Nah, boys Sekarang kita di rest area berapa? 5,3 5,19 5,19 Dan kita mau coba perbandingin Berapa bensin yang udah dipake Dari tadi tuh kita nyetir Dengan kecepatan standar 100-120 ya? Kurang malah Eh, kurang malah 80-100 Maksudnya kakinya stopan Nah, itu Total tempuh jarak Yang dibawa itu Kurang lebih ada nih Di gue 201,9 Di lo berapa tadi? 9,9 Wah, kok beda? Padahal sama jalannya ya? Mungkin tadi ada muter-muter dikit kali ini Gak ada sih padahal ya? Sama harusnya Dengan Average bensin yang dikeluarkan itu 18,9 km per liter Lo tadi berapa? 16,9 16,9 16,9 18 2 km per liter Boy, perbedaannya Luar biasa banget nih Ternyata Ini Ini pembuktian Kalau gue seri pribadi Ini pembuktian bahwa BRQ ini kan Dia ngeklaim kemarin Bahwa dia itu Bisa Meningkatkan performa Dan menghemat bahan bakar Kalau meningkatkan performa Nanti gue akan tesnya Dino test Nah, sekarang itu gue pengen pengujiannya Dengan bahan bakar ya Dengan mobil yang sama Sama-sama manual 1200 Sama-sama manual Bahkan bedanya adalah Mobil gue udah pake unichip Dan udah menggunakan Kenalpot Kenalpot udah ganti yang Aftermarket nih Udah kenalpot racing ibaratnya Tapi ternyata masih iritan gue Lu tadi Ngecerin gak bener kali Am? Bener kan di belakang lu doang Iya sih Dibelakan terus sih Tapi gak mungkin juga ya Perbedaannya jauh banget loh 2 km Dengan jarak tempuh 200 kg ya Nih Gue tadi makanya pas gue liat Wah pas 200 kg nih Kayaknya kita berhenti deh Kita bikin reviewnya Karena abis ini kayaknya Gue mau agak sedikit Ngebuka gas Kita sama-sama ngebuka gas Abis ini ya Nanti kita lihat perbandingannya lagi Capek pelan Udah agak Gak nyampe-nyampe Agak ngantuk Ya Sekarang kita lanjut jalan lagi Am Nanti kita agak buka gas sedikit Agak naik sedikit ya Baru nanti kita bikin Perbandingannya berapa lagi Oke Yuk Jalan lagi Am Jalan lagi Am Nah Sekarang gue pengen bahas sama kalian Tentang Kemaren kan kita udah coba nih Jalan dengan mode Eco ya Dalam artian Gasnya tuh bener-bener diirit-irit Bukan diirit-irit banget sih Maksudnya Stabil gitu ya Di RPM maksimum Sampai RPM 3000 Obri itu memiliki Kemarin tuh lebih Lebih banyak Sekitar 1-2 kilo 2 kilo ya Sampai 2 kilometer Boy Ya di odometernya Jadi kalo misalnya Kemarin obri itu Kalo gak salah Sampai di 1 banding 18 Sedangkan Untuk Brio RS Yang samping gue ini Itu kemarin Sampai 1.16 Itu berkat BRQ nya nih Nah kemarin udah kita coba Gaspol-gaspol juga Seirit-irit Udah dibuka Ngebut-ngebut banget ya Ini gue yang bawa Yang ini lam yang bawa Ini turun sampai 1.14 Sedangkan obri Turun sampai 1.15 Tapi dengan perbandingan Obri itu sudah menggunakan Unichip Dan limiternya juga Sudah dibuka Jadi kemarin tuh Gue bener-bener gaspol Sampai Bisa sampai tembus 180 km per jam Hmm Ternyata memang Iritnya berasa sih Jadi kan kalau misalnya Kemarin dari BRQ itu Ngeklaim bahwa mereka itu Bisa meningkatkan Efisiensi bahan bakar Dan meningkatkan performa Jujur Kalau untuk masalah Efisiensi bahan bakar Gue akuin Ya BRQ Membantu obri Bener-bener menjadi lebih Efisien bahan bakarnya Karena sudah dicoba ya Kemarin head-to-head Bareng sama Brio RS Sama-sama 1200 Cuman bedanya Ini masih di lock Ini sudah di unlock Ini dengan kenal pot standar Ini udah Kenal pot yang Menggunakan ORD exhaust Jadi banyak sih Komponen-komponen Yang bisa ngebantu juga ya Termasuk dari Kenal pot juga Kenal pot juga Memiliki peran Untuk membantu Mengefisiensikan bahan bakar Nah dari Kenal potnya Makanya dari BRQ ini Dia ini kan fungsinya Sebenarnya itu sebagai Penyaring bensin Dari tangki bensin Menuju ke mesin Jadi bener-bener Ketika bensin masuk itu Molekul-molekulnya Dipecah lagi Supaya jadi lebih efisien Gitu So kalau misalnya Kalian mau ningkatin Efisiensi bahan bakar kalian Gue sih rekomendasi banget Kalau kalian bisa pakai BRQ itu Kalian bisa langsung cek aja Order di Instagramnya BRQ Indonesia Ini ada disini Dan Gue masih penasaran Untuk masalah mengenai performa Balik lagi Kalau gak mau ngomongin performa Kalau cuma sekedar kata-kata Gue rasa gak cukup Ya So gue udah Tadi gue udah telpon sama ownernya Gue bilang Gue mau tes Dino tes Jadi gue minta Dia bawa mekanik dia Untuk copot pasang Si BRQ di OBRI Jadi kita nanti akan tes Sebelum Menggunakan Ini BRQnya kita copot Gimana Performanya berapa Dapat berapa HP Horsepower Lalu selanjutnya Kita pasangin BRQ Dan kita akan Running dyno tes lagi Kalian penasaran kan Gue juga penasaran So Tunggu aja video selanjutnya Yang pasti sih Untuk masalah bahan bakar Joss Terima kasih BRQ Indonesia Gue Lali Rai Sundudiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR Dan kalian harus tau boy Gue tuh nyesel banget Pake BRQ kemarin Kenapa harus baru kemarin Kenapa gak dari awal Karena iritnya tuh berasa banget Lumayan kan Buat Buat hal yang lain gitu loh Buat ganti apa Ganti apa Ganti spoiler contohnya